Intro Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan Sekertariat Jenderal DPDRI menerima kunjungan dari Delegasi Penduk Pesantren Lataan Sadua Rangkas Bitung pada 3 Agustus 2023. Pada kesempatan tersebut, para santri dan santrioti diterima oleh M. Alirido Azhari, SHMA, MIKOM, selaku anggota DPDRI Provinsi Banten dan juga mendapatkan pemaparan tergait tugas dan fungsi DPDRI. Baik, kata saya G. Haji Ahmad Faisal Hadrik, SOCMM. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Alirido. Sesuai dengan prinsip beliau adalah santri mengabdi tujuan datang kami ke DPDRI ini adalah memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada anak-anak kami sehingga mereka bisa mencontoh hal-hal yang terbaik dari khususnya kakak kelasnya atau santri yang bisa kami banggakan, yang mewakili kami semua khususnya yang ada di DPDRI. Ya tentu dulu kan ketika saya santri itu ada anggapan bahwa santri itu ya mungkin tidak kompeten atau masih ketinggalan zaman, tapi ya itu bisa kita lihat sendiri bahwa santri juga bisa berkontribusi aktif dan juga memberikan pembuktian bahwa santri juga bisa. Karena santri mengabdi itu saya dasarkan itu lahir daripada dari saya penah pesantren, di kondok pesantren daerah kolam, kebetulan beliau juga senior saya, jadi ya itu salah satu keinginan ataupun ide saya sendiri bersama kawan-kawan bahwa santri juga bisa. Jadi pembuktian itu melalui pendidikan, melalui kinerja, dan juga melalui hal lainnya seperti itu. Arya Pratomo, The News DPDRI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia. selamat menikmati.